Hai, Sobatipotanam.com, apa kabarnya? Nggak terasai sudah hari Senin, berarti saat ini kita bertemu lagi di Newsplace The Editors, edisi Senin 2 Februari 2015, dan inilah The Editors. Nah, sekarang giliran dari Sobis nih. Di Sobis ada banyak berita menarik hari ini, tapi, nih, saya pilihkan saja ya, salah satunya nih tentang ada musisi punk asal Perancis, itu menciptakan lagu yang cukup unik, judulnya Aku Lapar. Gimana uniknya? Karena dalam lagu itu, dia menyebutkan ada 43 jenis makanan nama makanan Indonesia. Wow, luar biasa ya. Mungkin kah penyanyi ini memang sangat mencintai Indonesia? Lihat aja beritanya di liputanam.com di kanal Sobis. Terus, berita kedua ini ada yang menghebohkan dari Cherry Bell. Cherry Bell dikabarkan bubar. Benerkah Cherry Bell bubar? Jawabannya ada di kanal Sobis di liputanam.com. Kabar bubar ini karena beberapa anggotanya, itu ada yang main sinetron. Terus terlihat juga tidak bareng-bareng lagi. Terus, dikabarkan bahwa mereka memang kontraknya habis tahun ini. Nah, gimana nih? Apakah akan berlanjut di Cherry Bell-nya? Baca deh berita lengkapnya di liputanam.com di kanal Sobis. Kita akan melihat berita-berita apa saja yang sedang populer di kanal bisnis. Dan ternyata yang paling banyak diminati di kanal bisnis adalah soal melambungnya gaji PNS DKI Jaharta. Asal tahu saja ya, gaji PNS DKI Jaharta ini yang mulai dimotoris oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnawa atau Pak Ahok, itu memang bikin orang melongo. Karena gajinya itu benar-benar fantastis. Nah, sebayangkan saja gaji untuk pegawai biasa, pegawai biasa itu take home pay-nya bisa mencapai 9 juta. Atau gaji seorang camat atau lurah itu, seorang camat maksud saya, itu bisa mencapai 40 juta. Sedangkan gaji seorang lurah itu bisa mencapai 33 juta. Nah, fantastisnya gaji di PNS DKI Jaharta ini tidak hanya disambut gembira oleh pegawai negeri sipil di kalangan DKI Jaharta, tapi juga membuat iri daerah-daerah yang lainnya. Karena sudah mulai masuk ke saling persaingan antar daerah, Menteri Aparatur Negara, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara, Bapak Yudi Krisnaldi, juga berencana akan memanggil beberapa kepala daerah, terutama Pak Ahok. Pak Ahok akan diminta menjelaskan kenapa gaji di PNS DKI Jaharta bisa setinggi ini. Alasannya apa? Benarkah kenaikan gaji PNS DKI Jaharta itu sesuai dengan tingkat kemahalan daerahnya? Nah, misalnya begini, daerah yang paling mahal di Indonesia itu adalah daerah Papua, di mana harga-harga kebutuhan pokok, transportasi semuanya serba mahal. Akibatnya gaji yang sama mungkin di Jaharta 10 juta, di Papua 10 juta, itu nilainya tidak sama. Mungkin 10 juta di Papua itu mungkin hanya sama di DKI 3 juta rupiah gitu. Nah, hal-hal inilah yang akan dipertanyakan oleh Menteri Yudi Krisnaldi agar Gubernur DKI Jaharta menjelaskan apa alasan dia memberikan gaji sebesar itu untuk PNS DKI Jaharta. Gaji PNS DKI Jaharta sendiri ini masih wacana dan belum ditetapkan, tapi sudah mulai menimbulkan pro dan kontra, kontra terutama dari daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain sudah mulai tanda kutip, iri, boleh nggak sih daerah-daerah yang kaya minyak, misalnya Kalimantan Timur menaikkan gaji PNS-nya setinggi ini gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya alamnya, misalnya NTT. NTT itu kebutuhan pokoknya di sana mahal, tapi daerahnya tidak memiliki sumber daya alam. Seberapa pantas gaji yang didapatkan oleh PNS di Nusa Tenggara Timur, dan benarkah gaji PNS di DKI Jaharta yang hingga puluhan juta itu sudah benar-benar pas dan tidak menimbulkan iri dengan daerah-daerah lainnya. Ini semua yang akan dipecahkan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara, Bapak Yudi Krisnaldi yang akan berkonsultasi langsung dengan Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Selengkapnya, berapa sih gaji yang akan diberikan Pak Ahok untuk camat, lurah, staff biasa. Selengkapnya ada di Liputanam.com. Nah, selanjutnya kita akan melihat berita di Kanal Health. Di Kanal Health sedang ramai berita saat anak mulai berpacaran. Nah, ini ada di program Sekspedia. Seksolog Joya Amirin memberikan penjelasan yang sangat masuk akal dan sangat rasional tentang pertanyaan yang banyak dilontarkan orang tua. Bagaimana ketika anak saya sudah mengerti pacaran? Apakah harus diizinkan? Bagaimana kalau tidak diizinkan? Nah, bocorannya seperti ini. Sebagai psikolog, Joya melihat mungkin ajaran yang dulu diberikan orang tua kepada orang tua-orang tua sekarang berbeda dengan yang orang tua sekarang berikan kepada anak-anaknya. Karena anak-anak sekarang sudah lebih paham teknologi dan mereka belajar dengan teknologi. Nah, menyiasati anak sekarang diapui Joya memang tidak mudah. Nah, inilah diperlukan komunikasi yang bagus antara orang tua dengan si anak. Bocorannya begini. Ketika orang tua khawatir anaknya berpacaran di usia yang dini, nah, itu orang tua sudah harus berkomunikasi dengan anak. Dia harus memberikan rambu-rambu. Misalkan, nak, kamu boleh berpacaran ketika usiamu SMA atau ketika usiamu kuliah. Nah, kenapa sih kamu harus berpacaran di usia itu, kekhawatiran-kekhawatiran orang tua itu juga harus diungkapkan. Karena kalau misalnya kamu berpacaran di usia SD atau SMP, bapak atau ibu khawatir kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu akan tidak konsentrasi belajarnya. Nah, selain soal waktu, itu juga harus diberikan syarat-syarat lain. Misalnya, kamu boleh pacaran ketika kamu punya prestasi ini. Kamu boleh pacaran ketika kamu mematuhi rambu-rambu yang bapak ibu berikan. Karena dikhawatirkan ketika anak-anak dilarang berpacaran, justru mereka lebih nekat melakukan yang di luar sepengetahuan orang tuanya. Untuk selengkapnya, baca di kanalhealth.liputanam.com. Hai sahabat liputanam.com, sekarang kita dengarin berita dari Rius ya. Hari ini berita yang menang, ada berita-berita update soal RSI.